Sidang perkara korupsi dana kegiatan KONI Kota Sungai Penuh Kembali digelar pada sedi siang di pengadilan Tipikor Jambi Sidang yang digelar ini diberagendakan berdegarkan keterangan saksi Seorang pria di Kota Jambi, Agung Kuriawan yang menjadi rekanan KONI Kota Sungai Penuh Dimintai keterangan oleh Jaksa sebagai saksi di persidangan perkara korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh Saksi adalah rekanan bidang pengadaan kostum olahraga untuk atlet Kepada Jaksa Penutup Umum Kejari Sungai Penuh Saksi menyebutkan kesempatan kerjasama dengan KONI tersebut tanpa adanya kontrak Saksi bukalah pemilik usaha pembuatan kostum atlet Namun hanya sebagai rekanan dari konveksi di Bandung Provinsi Jawa Barat Terjalinnya kerjasama dengan KONI Sungai Penuh Saksi mengaku difasilitasi oleh pamannya Ada pun ratusan jenis barang yang dicetak oleh konveksi bernilai 400 juta rupiah Percetakan dilakukan sesuai atas informasi saksi Dan diteruskan saksi sesuai atas permintaan pihak KONI Sungai Penuh Pelunasan dilakukan KONI Sungai Penuh secara bertahap Kepada saksi tersebut namun saksi sempat menentang Penanda tangganan surat pembayaran Oleh karena nilai tidak sesuai dengan nominal yang disipakati Atas penentangan yang ada, Ketua KONI Sungai Penuh Hairi menyebutkan Hal ini terjadi lantaran untuk kebutuhan biaya lain Jadi terima kasih ya Jadi hari ini Pengadaan tersebut tidak ada kontrak Hanya melalui surat pesanan Kemudian untuk protesnya memang disipakati harga Dan yang dikorupsi pada kegiatan KONI Sungai Penuh Berasal dari uang hibah pemerintah kota Sungai Penuh Masing-masing terdakwa bernama Hairi Selaku Kota KONI Sungai Penuh Lalu Benny Zekmanen Sekretaris KONI Sungai Penuh Dan juga bendahara KONI tersebut dari Komar Fendi Berikutnya husayari GM Hotel Horden Harvest Doli Maulana Jambi TV Terima kasih telah menonton!